Ini, karena mereka dapat informasi dari sini. Kalau kita masih, usia-usia saya barangkali sudah ada di sini, mungkin Naga Persafira masih di sini, itu beda. Mungkin masih kita pikir orang, mungkin kita bisa pikir yang lain. Tapi ternyata, kalau kita mau bisnis untuk golongan ini, kita harus pakai itu. Ini sekarang katanya bukan cuma 55 juta yang pakai itu, dan kita dapat 1 juta ke atas. Di Indonesia, itulah peluang-peluang yang harus dimanfaatkan. Kita lihat, teknologi is negatively, psychologically, with people. Jadi adanya suatu teknologi baru, kita tidak bisa mengutih, itu stress. Golahnya, jenis-jenis kita, gapet juga kita bikin stress. Ketika kita ketinggalan orang lain-lain itu juga bikin stress. Nah, ini dia yang saya lebih fokus lagi adalah internet, gadget, dan game edition. Saya mungkin Naga Perang punya data, saya pasti angka ini. Dan saya pikir, belum satupun satu penelitian di Indonesia yang bisa menjauh dari Indonesia. Kenapa ini berjadi? Nah, orang yang pakai gadget, yang pakai internet, yang pakai HP berapa jam sehari, kenapa mereka menggunakan? Karena dopaminnya naik. Tidak ada, orang masyarakat puas, orang masyarakat, enak, bagian segala macam, itu karena kadar dopaminnya naik. Jadi, selalu, non-substant juice, itu juga kerjanya di situ. Sekarang kalau orang pakai renang petangin, pakai sabun, juga pekerja di sini, dopaminya. Itu adalah reda mirip. Dan kalau dia berhenti, ini yang muncul. Kadang saya tahu ini, ya. Ini biar dulu saja berhenti, saya mau ini. Yang paling penting adanya, greatest quality of interaction and communication of family. Bapaknya duduk di situ, di rumah makan, anaknya di sini, istrinya di sini, masih masih. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Secara fisik, kita beranung. Secara psikologi, kalau kita tetap bisa. Ini permasalahan besar yang kita tidak tahu dampaknya seperti apa. Ini yang harus kita antisipasi. Anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Seberapa besar pengaruh faktor sosial, perkembangan sosial pada mereka. Bagaimana dapatnya ke depan. Ini problem berangkat ini. Nah, kita selalu mengatakan bahwa biopseko sosial. Orang pake internet, pake itu menjadi hebat, menjadi inter, iya, kognitifnya hebat, iya, perekat inter, iya. Joguat-joguat banyak. Itu adalah bio. Orang, tadi, rekor loker, gojek, bio. Tapi bagaimana nanti perkembangan psikisnya, bagaimana perkembangan sosialnya nyebabkan masalah Mungkin perang individual, hubungan interpersonal tidak bagus, kemudian faktor psikologisnya ingin pemuasaan segera, kontrolnya rendah Saya kemarin baru mengisi daripada perkembangan calon dosen YPD, berapa-apa atau satu, salah satu instrumen yang akan dipakai adalah memulai spiritual Dari domain spiritual yang 8, yang paling mengenal adalah kontrol Apa artinya, mereka ini sarjana terbaik di dosa YPD Tapi kemampuan mengandalkan kontrol diri, emosionalnya, mengontrol keinginannya, itu yang paling rendah Itu problem Idea-nya hebat, semuanya hebat, tapi kontrolnya yang paling rendah Dan satu lagi yang ada, nah itu spiritualitas, hubungan dengan yang di atas Orang yang makin pintar, dia mempertanyakan beradaan Tuhan, berangkali seperti itu dalam proses pencarian Ini problem Ini problem Nanti kita lihat yang muncul Can't be prevented Gimana nih mencegahnya Supaya anak-anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita, tidak menjadi korban Berarti gini Ah, teman-teman di, pada mental health workplace Ini di Amerika 18% Perkerjaan Amerika itu ada psikopaturgi Ada pengguna jiwanya Ada cemas Tetapi Mereka juga sama Mereka tidak bisa menangani Kenapa Takut ketawa Kalau ketawa tidak dipromosikan Kalau ketawa nanti dikeluarkan dari tempat kerja Akhirnya Mereka tidak terkecepi menjadi kronis dan biaya catat Itu di rumah Apalagi di Indonesia Di mana stigma untuk pelatuhan jiwa juga masih begitu kuat Pernah salahannya Bukan karena menghabiskan anggaran untuk mengobati Itu dia Obat, pemeriksaan selamat Kerugian negara yang paling besar Adalah produktivitis Kehilangan produktivitas Hari-hari mereka Ini kerugiannya sangat besar Mungkin manajer, pimpinannya, direkturnya Tidak mau membantu Tapi dia tidak mengerti Harus dari mana mulai Tanya kepada dokter perusahaan Karena diajarin juga di sekolah Karena gangguan-gangguan Di lingkung industri Katuan psikiatri Di lingkung pekerjaan Itu tidak sama Tapi ini bagian Ini jenis-jenis Katuan yang banyak ditemukan di tempat saja Yang paling banyak tentu Depresi Depresi merupakan Ditahtanya WHO si 2020 Lagi kedua Melibatkan beban terbesar setelah Setu kolomer Yang paling penting bagi manajer Atau Ini adalah Decided to take decision Dia tidak berani Mengambil resiko Beragu-ragu Padahal seorang manajer Seorang pimpinan Harus mengambil Poin yang Keputusan Keputusan yang tepat Dan mereka Tidak berani Untuk take risk Pimpinan Kepala Ketua Harus berani Ambil risiko Kalau mereka Tidak berani Ambil risiko Pasti mereka Tertinggal lagi Itu yang kita sebut Bundur maju Bundur maju Cantik Cantik Atau main Iyo-io Mulah-ulah Dikirkan di sini Problemnya Jadi nanti Bapak-bapak Sebagai Manager Di puskesmas Manager di rumah tangga Manager di rumah sakit Tidak boleh Mengalami Ini Picture Tentang Dirikung kajian Sosial Work and Self Sumbernya Bisa di Tempat kajian Bisa di Sosial Sosial itu Maksudnya Family Masalah Finansial Juga Sini Kapuas Orang Jakarta Orang Bandung Dr. Agil Kebetulan Orang sini Agil Agil Kan Meskipun sekolahnya Di Gajah Madan Tapi orang sini Jadi ketika pulang ke sini Dia tidak ada masalah Sudah bisa adaptasi Tapi Kalau orang Bandung Suruh tinggal di sini Mungkin dia akan Melalami Sosial Ya sudah Dimong Ya Ya Macem-macem Self Self Itu memang orangnya Orangnya sendiri Mudah mengalami stress Ada orang yang kurang pilih Orang curingatan Orang yang selalu sensitif Orang yang mudah cemas Mas Stress In focus Is major danger For many workers Ini Pemanasan Kalau saya Dikasih kesempatan Memeriksa yang Hadil di sini Kira-kira Berapa persen Dengan Benefesi Pasti di atas 25 persen Pertama ada dasarnya Ada dasarnya Ada dasarnya Ini Stres itu Not too much And not too little Jangan terlalu tinggi Dan jangan juga terlalu kecil Kalau terlalu kecil stressnya Dia juga bikin sakit Yang terlalu berat juga bikin sakit Model level Itu akan meningkatkan Maksimal Profoman Maksimal Profoman Dicapai Dengan stress yang ini Kita lihat juga Bagaimana hubungannya dengan penyakit Stress yang tinggi Yang rendah Dengan yang tinggi Itu sama Sakitnya sederhana Dan Yang optimal stress ini Yang sakitnya paling sedikit 0 Jadi Nanti Bagi teman-teman Yang gerak stressnya masih rendah Tolong Kepala Dinas Naikin Semuanya sampai di sini Yang sudah kebanyakan Dikurangin Semuanya sampai di sini Agar ini hasilnya nanti Oke Pak Ini Bulat apa ini ALG Di Bandung Waktu itu Pak Rektor Saya Bersama jadi Tanah Pengen mengadakan medical check up Untuk 25% Dengan 160 Profesornya Kemudian yang kita periksa Untuk Dosennya 384 Tanah Nah Cuma Salah satunya Beliau Minta Jangan cuma Isis Project up yang umum Cuma diperiksa Cantungnya Periksa apanya lagi Tensi Periksa padara EKG Apa lagi Biasanya Biasanya Bagaimana Kurin Itu Biasa Itu Diberiksa Tapi Ingin Dia juga Melihat yang lain Mempongan Dari dosen Jangan Berjanya Hingga Pencementing Tensi Apa lagi Bagaimana awak Bagaimana Kenapa Bagaimana 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 Bikin langsung kemodel yang namanya melayu seikon siang model For operational stress and happiness Ini menjadi penting untuk saya adalah happiness Kebetulan saya tadi lagi lihat TV, saya tadi lihat TV Pak Ridwan Kamil tahu di Bandung Kamil kan? Akan menjadikan Bandung sebagai kota bahagia Paling bahagia di Indonesia atau memang? Tapi saya tidak ada di sana ya, itu baru tadi pagi Ini sudah beberapa bulan yang lalu, happiness Kalau kita ingin performa bagus Jangan suruh dia sukses dulu, banyak uang dulu baru bahagia Tapi saya harus buat perang ini bahagia Dengan bahagia maka kerjanya mungkin hebat Maksudnya kita kerjanya Maka dibatah satu model Nah, seperti ini Di sini source of stress Di sini kita ada intrinsic job Apakah konflik perang Apakah over route Apakah road in organization Bisa karya berkata Ada yang promosinya bernaik-naik terus Ada yang tempatnya di ujung dunia terus Ada yang bertentang terus dengan teman-teman Ada tempat kerjanya memang berbahaya Ini merupakan sumber stress Di sini juga psychosocial stress Masalah keluarga, cerai dengan keluarga, betul kan terus Uangnya kurang perlu, utamnya banyak Kalau dukung tetap, utamnya banyak Tapi tidak apa-apa kalau masih diberitahu Kita pun sih dipercaya sama orang Bagi lecik self personality Ini kita kemiatan orang-orang bergurut Memang sudah stress Ini penyebabnya Ini toleransi Kita akan umur Bisa saja ini berat Tapi toleransinya kuat Dua bebannya berat Tapi daya ketahannya juga kuat Mungkin tidak apa-apa Kemudian Ini akan menimbulkan stress Ini akan hubungannya Biarlasikalnya Kita berbeda Indormin Reminence Vintonity Enjectment Ini Physical Colesterol Hipertensi Ini Semua akan kita ukur Pada dosen tersebut Nah Kalau lewat saja Hasil Salah satu alat ukur Untuk mengukur Salah satu Instrum yang akan digunakan Kami mengukur ini Mengukur ini Mengukur ini 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 semua Kalau tidak salah ada 10 Atau 11 Instrumen Tapi Kami akan keluarkan semuanya Karena kita hanya ingin melihat Beberapa contoh saja Ini Ini sih Sorry Nah SRQ Salah Rating Questionnaire Ini yang digunakan oleh Kemenkes Dalam risk cash dash Kita tahu Di Kemenkes Itu ada risk cash dash Tahun 2013 Di mana saya datang Kalau di Kalimantan Tengah Tentang tuas itu berapa Angka Angka Dan berjualan Prevalensinya Ada itu Di skesnya Satu Di Kemenkes SKP itu Di skes Angkanya ada di sini berapa Untuk Bandung itu 9,3 Indonesia itu 6% Jadi Kami Menggunakan Alat yang sama Dengan Yang dilakukan oleh Kemenkes Dari 350-40% tersebut, 15% mengalami anxiety and vibration, 41% itu severe mental, jumlah-jumlah 27. Dari data ini saja, kita bisa mengatakan, kenapa ya kok dosen kurun-kurun bisa stres daripada masyarakat? Karena menggunakan alat yang sama kita banyak. Nah, tadi kira-kira 25%. Itu kan juga perubahan tinggi dosen. Ini juga sadhana. Kalau tidak ukur, mungkin angkanya tidak cukup cepat. Ini dia. Kemudian, kami mengukur dengan MMBI. MMBI itu meniserta motivasi personal. Di inventory, itu kita ukur mengenai psikopatologinya, gangguan jiwanya, dan sebagainya. Saya cuma ambil satu, menikmati mengukurannya. Yang benar-benar nunggal itu cuma, wuuuh. Is it the quality of the animal? Tic-tac-tac-tac-tac. Yang tidak bugarnya? Ia. Jadi kalau kita ukur bapak-bapak di sini, akan ketahukan berapa orang yang mental menurut juga, berapa yang sedang cukup, berapa yang kurang. Ini yang kami lakukan selama pengukuran ini. Identifikasi, problem identifikasi. Ada problem apa sih? Sebuah gengung kerja itu. Nanti kita ukur semuanya. Misalnya, misalnya di sini ada rejudgment. Keterikatan. Seberapa jauh sih para karyawan atau dosen itu merasa terikat dalam atau loyal terhadap tempatnya bekerja. Kalau ini kita dapatkan, maka problem solvingnya apa itu? Itu tugas dari manajer kepala dinas setelah rumah sakit. Dan kita harus melakukan upaya. Baik itu promotif, preventif, proaktif. Misalnya saja, saya ada satu contoh. Salah satu skala dari MFBI ada skala hostility. Hostility itu rasa berusuhan, rasa merah, segala macam. Itu, kaitannya adalah dengan jantung koronel dan stroke. Artinya, kalau kita menemukan orang dengan skala HPO ini tinggi, maka ini sudah harus dicegah. Jangan menunggu kenastangan jatuh dulu. Ini artinya buat prevention. Bukan lagi stroke. Ini artinya, kita lihatkan. Baru kasih. Kemudian, silahkan. Tidak jalan. Tolong, 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 tolong. Kenapa tidak jalan? Hehehe. Oke, lanjut. Waktunya sudah habis. Nanti setelah akhir gue habis kasih tahu. Rumusnya, A, 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 B, C, untuk menjaga ses tempat kerja. Terima kasih. Terima kasih. Redaktik. Kita mau dari dalam cara. Yang pertama, Alter It. Kalau kita bisa merubah apa yang membuat info stress itu paling baik. Di kota Bandung, dimana-mana macet niat. Kita nggak mungkin merubah Bandung menjadi tidak macet. Artinya alternate itu tidak mungkin, kalau alternate itu tidak mungkin, maka kita mengatakan, oke kalau begitu avoid it, hari ini hari satu di Kota Bandung, Pak Jokowi hadir kata, Ibu Megawati datang ke Bandung, adalah hari samping se-Indonesia di Bandung, semuanya macet di sana. Lebih baik saya tidak ke Papuan hari ini, itu avoid menghindar, saya tidak kena macet di sana, avoid it, kita menghindar, oke tidak menurut hari ini, nah Bapak besok saya belajar lagi, itu avoid it, atau sudah saya kasih tugas saya sama Dutup Safila saja, soalnya Dutup Safila terjain, itu avoid it, kadang-kadang kita tidak mungkin juga menghindar, tidak mungkin Tidak mungkin merubah, tidak mungkin menghindar, oke, kita menerima, soalnya tidak apa-apa, hari ini macet, waktu, saya berterima, tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, itu asap, baik, building our system, meningkatkan daya tahan kita, dengan olahraga, aerobi, makan yang bagus, relaxation, tapi kalau ingin belajar relaksasi, semuanya berrelaksasi. Dan yang akhir, yang paling membaham adalah, stres itu adanya di dalam otak kita, stres itu bukan ada di luar kita, artinya dengan merubah, saklar yang ada di dalam benak kita, tadinya sesuatu yang menimbulkan stres, itu, kata saklar, persepsinya, diubahnya hilang. Di sinilah orang bijak mengatakan, kalau kita melihat bisa dari susu, judul, pandang, jangan dari sisi gelap, tapi janganlah dari sisi terang, maka kita akan melihat kebaikan bagian apa yang terjadi, itu tidak akan memutukkan semuanya stres. Itu berubah, merubah persepsi kita. Baik, satu menit ya. Baik. 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 Balancing life. Istilah musing, kita harus adil. Adil, itu dalam arti kita harus punya waktu untuk bekerja, kita harus punya waktu untuk keluarga, kita harus punya waktu untuk adik kita sendiri. Kita harus punya waktu di luar rumah. Ini harus seimbang. Kadang-kadang sibuk sekali, enggak apa-apa, pasti nilai berlaku, belum. Artinya, orang yang tiap hari kerja, praktek dari pagi sampai jam 3 malam, tiap hari begitu, itu tidak adil. Tiba-tiba tidak adil, nanti kena serangan ratu. Jadi yang ini harus dijaga kesempatan. Kita harus punya banyak persediaan senjata. Ya, bu dokter, pilih kapal yang atas atau kapal yang bawah. Yuk, yang bawah, yang atas. Yuk, yuk. Ya, kita harus punya senjata yang banyak. Aku bilang sama Pak Agir, Pak, yang dipercaya itu. Bagus, kamu kesana. Terus kamu punya nanti di sini, belum walet. Kamu punya, apa ya, Pak? Jangan lupa, Pak. Nanti ketabrak satu, masih ketendurung. Tapi kalau kita hanya mengandalkan satu saja, begitu ketabrak, ya, teman-teman. Jadi kita harus punya pengodal yang banyak. Itu maksudnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya terima kasih. Terima kasih.